Halo, halo pagi petenak babi seluruh Indonesia hari ini seperti janji saya kita akan masuk ke dalam kita ingin melihat tapi step by step saya akan jelaskan nanti poin-poin penting apa saja yang akan saya bagikan jadi tetap semangat, semangat pagi lawan terus ASF sampai ASF free untuk rekan-rekan yang ada di Kalimantan yang sedang mengalami musibah tetap semangat selalu ada solusi step by step coba kita praktekan percaya teori itu tidak mengungkiri hasil jadi konsistensi sekarang ada yang survive pasca ASF jadi kita mau lihat ke dalam ya kita dispektan dulu oke welcome di kandang induknya temukan kita jadi disini kita bisa dilihat semuanya closing ya pakai paranet ya jadi untuk mengakali udara kita masukkan disini ada insect net ini ukurannya yang diusahakan lalat tidak bisa masuk jadi beginilah kondisi kandang pasca ASF tidak ada lagi yang terbuka tolong peternak-peternak yang ada di daerah jangan anggap sepilih tentang ASF setelah ASF kita juga nggak tahu nanti akan datang apa lagi jadi lebih baik saran saya honestly prepare bioskurity karena kita nggak tahu covid aja sekarang sudah berubah bentuk lagi mutasi lagi nanti ASF kemungkinan juga bermutasi lagi berubah bentuk lagi jadi harapan saya kandang sekarang harusnya close sudah tidak gampang lagi nanti tikus masuk keluar masuk anjing keluar masuk bebek keluar masuk ayam keluar masuk lalat nyamuk semuanya kita apa prepare semua namanya kandang itu kita melindungi hewan dari binatang buas dari patogen dari penyakit dari vektor-vektor yang membawa penyakit oke jadi inilah penampakan kandang di era sekarang ini pasca ASF jadi daerah teman-teman yang di dari daerah yang belum terkena prepare dari sekarang siapkan uang investasinya sebelum babi anda nanti jadi korban semua oke jadi pada hari ini tolong jangan terlalu bertumpu pada serum Convalentzen kita sama-sama tahu fiternya datanya penelitiannya semuanya serba masih mentah walaupun memang saya sendiri juga berharap itu ada kontribusi yang positif tapi jangan hanya bertumpu terhadap serum serum vaksin vaksin menunggu vaksin jadi kalau memang mau beternak hari ini buat yang memang yang prepare daripada rugi bangkrut cari pekerjaan sekarang susah cari permodalan hari ini susah yang ada tolong dijaga jangan sampai terkena kalau yang sudah terkena mau bangkit lagi tolong prepare daripada kekayaan anda habis memulai bangkrut lagi dan bangkrut lagi jadi hari ini sudah ada evolusi dari cara beternaknya juga harus mulai berubah jadi kita harus sama-sama balapan nih vaksinnya virusnya virus patogennya semuanya bermutasi berubah bentuk bertahan hidup manusianya peternaknya babinya juga harus melawan hal yang sama berubah bentuk berevolusi sehingga semuanya itu dikombinasikan jadi kita harus yang menang manusia diberi Tuhan akal diberi Tuhan pikir jadi harus mengupayakan segala cara tapi yang rasional dan ada teorinya ada jurnalnya ada pembuktiannya jadi jangan terlalu bertumpu terhadap serun konvalesan terhadap vaksin memang hari ini juga belum ada yang dipublish secara pasar yang memang secara data memang gamblang khususnya untuk di Indonesia ya konvalesan pun juga trial-trialnya masih belum dipublikasikan hasilnya bantuannya masih dalam tahap pengamatan jadi kita sama-sama memantau meninjau apakah itu kontribusinya positif atau tidak atau buang-buang dana saja atau negatif atau palah menyebarkan atau sepalah tidak ada titernya tidak ada dampaknya 52% atau sebagaimana kita tidak mengerti masih menunggu pemberitaan publikasi umum dari government dari yang meneliti to be gentle tolong publikasikan supaya kita semua sama-sama tahu dari saya hari ini itu jadi atap bagaimana ketinggiannya supaya oksigen di dalam karbon dioksida di dalam sirkulasi amonia juga harus dikontrol walaupun dalam kondisi tertutup kita kasih lubang-lubang yang terbuka tapi lalatnya tetap tidak masuk atap juga dalam posisi tinggi sehingga tidak mudah panas sirkulasinya tetap terjaga dari saya itu jaya petanah Indonesia tetap bertahan tetap berjuang melawani penyakit apapun kita bersama kita bisa jaya jaya jaya